36 program Batanghari Tangguh yang menjadi tolak ukur keberhasilan pemerintah Kabupaten Batanghari dibawah kepemimpinan Fadil Bahtiar. Dari 36 program tersebut masih menyisakan 2 program besar yang harus diselesaikan sebelum berakhir masa kepemimpinan Fadil Bahtiar, yakni Islamic Center dan Sirkuit Balap. Perubahan wajah pusat kota Kabupaten Batanghari di Kecamatan Muara Bolian terlihat nyata dan dapat ditikmati semua warga Batanghari. Sejak dilantiknya Bupati Fadil dan Wabub Bahtiar, pasangan Fadil Bahtiar optimis dapat menyelesaikan semua persoalan di Kabupaten Batanghari dengan menjadikan 36 program unggulan di masa kepemimpinan Fadil Bahtiar. Dari 36 program Bupati Fadil Arif masih menyisakan 2 proyek strategis pemerintahan Fadil Arif yang belum terjawab, yakni pembangunan Islamic Center dan Sirkuit Balap. Islamic Center tersebut yang akan menjadi ikon Batanghari dalam menciptakan wisata religi dan mengenal sejarah peradaban Islam di Kabupaten Batanghari. Sayangnya hingga mendekati akhir masa jabatan Fadil Bahtiar belum terwujudkan. Bupati Fadil menjelaskan dalam RPJMD perencanaan 2021 hingga 2026, karena adanya percepatan pilkada. Namun sejauh ini sumber dana pembangunan Sirkuit Balap dan Islamic Center sedang diupayakan dan Bupati untuk mewujudkan dua bangunan strategis tersebut di Batanghari. Tahun ini seperti apa? Sudah sejauh mana? Ya, rencananya kita laksanakan tahun ini ya, kita lagi mencari sumber dana ya. Sumber dana ya, ya minta mohon doa dan dukungannya ya. Karena memang RPJMD itu kan seharusnya 2021-2026, tapi karena ada regulasi pilkada dipercepat jadi 2024, kita pengen 36 itu 2024-2024 ini terlaksana. Tapi dengan dukungan doa kita yakin, ini bisa diujikan. Ya, jadi mudah-mudahan dalam proyek minggu depan sudah dapat dukungan sebaik, sehingga bisa-bisa kita mulai untuk pekerjaannya. Master Plan-nya masih mengacu kayak yang lama ya? Sudah, sudah ya. Semua desainnya sudah. Desainnya semua tinggal masuk duitnya, sejak, 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 sejak. Sementara 34 program Bupati Fadil Arief yang telah disepakati telah terwujud dan dapat dirasakan semua warga Batanghari. Selamat Riyadi, Jek TV, Melaporkan. Terima kasih telah menonton!